Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja Apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah Pada hari ini saudara, saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana Teng IDF ataupun lambang bintang daud yaitu Israel Yang menyelamatkan warga gajah Dari Hamas yang merajalilah di gajah utara Dan kurang lebih 1 juta orang-orang gajah diselamatkan oleh Israel Karena di gajah utara mereka begitu menderita Sehingga mereka dibawa ke gajah selatan Ya saudara-saudara, itulah kebaikan yang perlu kita lihat dari dalam Israel Bahkan dikatakan Israel tidak sembarang menyerang ya saudara-saudara Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini Upaya Israel kosongkan gajah utara Saudara, video yang baru Anda lihat adalah ekspresi kejengkelan pria dan perempuan gasa Terhadap Hamas yang telah menambah penderitaan hidup mereka Harinya 80 ribu orang gasa yang mengungsi Kemarin 50 ribu orang Luar biasa, warga gasa bawa bendera putih Teng IDF berbendera bintang daud Terhadap Hamas yang nai Terima kasih telah menonton Langsung selama 6 hari Pada hari keempat, ribuan warga Gaza melalui koridor kemanusiaan di Jalan Saladin Tampak tank-tank tentara Israel mengawal warga Gaza Dalam video ini, warga Gaza terlihat membawa bendera putih Tanda menyerah yang biasa digunakan saat perang Saudara, sekalipun tanpa bendera putih Tentara Israel tidak akan menyerang warga sipil Karena Israel tidak sedang berperang melawan warga Gaza IDF sedang melawan Hamas, kelompok teroris yang berkuasa atas Gaza Tentara Israel adalah tentara yang punya panduan etis dalam bertugas Seperti dalam video ini Serangan tidak dilakukan ketika terlihat di lokasi ada warga sipil Israel terpaksa melakukan evakuasi terhadap warga Gaza di kota Gaza dan Gaza Utara Demi keselamatan warga Gaza sendiri Karena di Gaza Utara dan kota Gaza itulah Hamas bercokok Sekitar 1,1 juta warga Gaza mengungsi ke Gaza Selatan atas perintah Israel Hari Jumat ini, Israel memberi kesempatan dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore Bagi warga Gaza untuk berjalan kaki dari wilayah Gaza Utara menuju Gaza Selatan Di wilayah Gaza Selatan, seperti di lokasi Deir al-Balah ini Masih ada kehidupan warga Keseharian warga masih bisa berlangsung Para nelayan masih mencari ikan di Laut Mediterania yang mengampar di tepi jalur Gaza Warga Gaza yang tidak bergabung dengan Hamas tentu bukan teroris Namun mereka yang bergabung dengan Hamas Maka mereka harus berhadapan dengan Israel Guna bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan Yang dilakukan pada 7 Oktober 2023 Hamas telah membunuh 1.400 orang Israel Menculik 245 orang 5 orang sudah dibebaskan dan lebih dari 5.000 orang terluka Bebaskan para Sandra Nah, itulah dia saudara-saudara video cuplikannya tadi Bagaimana kita melihat bahwa Israel saudara tidak Sedang memusuhi ataupun menyerang warga Gaza Tetapi, musuh daripada Israel adalah Hamas itu sendiri Yaitu Telolis yang ada di dalam Gaza Utara Sehingga warga Gaza ini dibawa ke Gaza Utara Untuk menyelamatkan mereka Sedara yang diberkati oleh Tuhan Mari kita sebagai manusia Mari kita menilai setiap perbuatan-perbuatan baik Bahkan kalau kita melihat ya Walaupun Hamas ini ada di dalam Gaza itu sendiri Israel tidak memusuhi Gaza Israel tidak menyerang Gaza Tetapi Israel justru memperhatikan Dan mau mencari Hamas itu sendiri Karena yang bersalah bukanlah warga Gaza Yang bersalah bukanlah Palestina Tetapi Hamas itu sendiri Yang ada di dalam Gaza itu sendiri Sedara mari kita dukung Israel Supaya Israel ini bisa memberantas Hamas Yang sedang menghancurkan Gaza itu sendiri Yang sedang mengadu domba Palestina dengan Israel itu sendiri Kiranya lewat video ini Mata hati kita terbuka Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan Tuhan memberkati kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya